Kalian tau gak, obat anti-covid itu udah ada sejak dulu. Hampir gratis, ada dimana-mana, dan sangat mudah digunakan. Obat itu namanya masker. Saya tau, teman-teman pasti udah mati rasa dengan kata masker. Tapi bosan tidaknya kita, gak ada hubungannya dengan ampuh atau tidaknya masker ini. Memakai masker betul-betul mengurangi resiko penularan. Tapi ya sama seperti semua obat, cara pakainya harus benar, baru terasa kasiatnya. Yang pertama, anggap saya menular walaupun saya merasa sehat. Anggap dari hidung dan mulutmu keluar virus-virus yang dengan mudah tertahan jika kamu menggunakan masker. Masker itu ampuh, yang bikin dia gak ampuh adalah keterledoran kita ketika menggunakannya. Yang kedua, anggap seseorang menular walaupun saya kenal dengan orang itu. Ini adalah kesalahan paling besar yang sering kita lakukan sebagai makhluk emosional. Seorang teman lama yang baru datang dari luar kota dan kita tidak tahu riwayatnya, jauh lebih mungkin membawa virus dibanding teman satu kos yang nyebelin banget sumpah. Tapi dia gak pernah keluyuran dan gak pernah ketemu orang. Selalu pakai maskermu untuk orang-orang yang kamu gak suka dan juga untuk orang-orang yang kamu suka. Obat anti-covid ini beneran ampuh, apalagi ditambah dengan memperhatikan ventilasi dan menjaga jarak dan sentuhan. Ribut-ribut kenapa masih banyak orang yang keluar rumah gak akan menemukan jawabannya. Karena semua orang punya jawaban yang berbeda dengan dia. Kenyataannya, hari ini kita semua pasti akan keluar dan bertemu dengan orang lain. Memakai masker adalah obat paling ampuh yang kita punya saat ini untuk memperlambat penyebaran virus covid-19. Satu lagi, jangan sungkan jika menegur orang yang tidak pakai masker. Tegurlah baik-baik pakai hati. Saya yakin yang ditegur juga akan tahu diri. Obat anti-covid ini bukan jadi alasan kita menyepelekan dan membuat kita jadi tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita harus keluar dan bertemu orang, masker yang digunakan baik dan benar akan ampuh melindungi kita dan mereka yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!